selamat menikmati negara bagian ini terletak di pesisir timur Amerika Serikat pada tahun 2008 negara bagian ini memiliki jumlah penduduk sebesar 3.642.361 jiwa dan memiliki luas 116.024 km ibu kotanya adalah Harisuk ya kemudian petanya seperti ini teman-teman ini petanya seperti ini telah memberikan komentar nanti saya bacakan ya tentunya tentang masalah wayang ya jadi kita bangga bahwa wayang bisa menghibur saudara kita yang menjauh disana untuk itu ikuti ya teman-teman ya ikuti jadi biar ya ada komunikasi dengan adanya wayang-wayang kemudian dalam-dalang milenial sinden-sinden yang masih muda ini akhirnya bisa untuk untuk pengobat rindu bagi saudara kita dan tentunya membanggakan karena pasti akan diceritakan kepada teman-temannya ada disana bahwa di negara asal punya budaya seperti ini teman-teman sinden dalam itu loh bahwa anda sekarang dengan adanya digital itu dilihat di seluruh dunia maka ya pentasa yang bagus kemudian etitudenya juga harus tetap dijaga ya biar membanggakan bila saudara kita akan mengabarkan dengan teman-temannya kemudian seperti inilah gambar negara Pennsylvania dimana saudara kita berada disana dan memberikan komentar untuk itu tidak panjang libar ya teman-teman saya bacakan komentarnya walaupun ini mungkin tidak menarik tapi menurut saya sangat penting ya walaupun nanti penontonnya juga tidak banyak no problem tapi kalau banyak yang menonton saya akan lebih senang coba kita baca ini teman-teman dari Janopa salam kenal dari Pennsylvania saya berharap generasi muda NKRI ini bisa mempertahankan budaya seni peninggalan nenek moyang nusantara ini semoga seni Jawa ini tidak akan terhapus oleh seni dari luar yang sekarang ini banyak nyisip ke Indonesia rakyat NKRI sudah diwarisi kesenian Jawa yang begitu tinggi dan indah pertanyaannya bisakah kesenian Jawa ini dipertahankan kita lanjut jajah ya teman-teman saya ulang pertanyaannya bisakah kesenian Jawa ini dipertahankan agar tidak musnah profesi darang dan sinden sekarang ini hampir hilang generasi muda tidak tertarik dengan profesi ini malah banyak orang buli dan Jepang yang tertarik dengan kesenian Jawa ini juga Riyok Ponorogo semoga dijaga keutuannya terima kasih pak bro sudah berbagi video ini teman-teman saya izin untuk menjawab nanti tolong dilengkapi ya dilengkapi di kolom-kolom komentar ya ini biar sebagai media komunikasi untuk saling apa ya pengubat rindu warga kita yang ada di luar negeri dengan kita yang sekarang sedang giat-giatnya untuk ngururi budaya di Luhung budaya Jawa yang pertama saya ucapkan terima kasih Bung Janupa mudah-mudahan komentar anda di video-video saya berikutnya saya nanti kemudian alamat kemudian identitas anda asalnya dari mana seperti apa ini biar sahabat-sahabat semua paham saya jawab jangan khawatir bahwa sekarang ini dalam dekade akhir-akhir ini dunia pedalangan wayang kulit ini semakin banyak digemari termasuk gen Z generasi Z itu semakin banyak yang melihat wayang karena banyak dalang-dalang muda banyak dalang-dalang muda dan banyak sinden-siden muda yang cantik-cantik ya kemudian wayang semakin berkembang semakin inovatif kemudian bahasa-bahasanya tidak sesulit dulu walaupun tetap menggunakan bahasa pewayangan tetapi ada bahasa-bahasa yang bisa mudah dimengerti sehingga dalam dekade akhir-akhir ini wayang semakin banyak digemari termasuk anak-anak muda mudah-mudahan anda selalu melihat channel saya ya seperti itu kemudian berikutnya di Indonesia juga ada isi institut seni institut seni Indonesia yaitu tentang pedalangan karawitan dan lain sebagainya sehingga dalang-dalang yang muda ini dibekali keterampilan dan ilmu pengetahuan tentang pedalangan seperti itu kemudian mungkin saya perkenalkan beberapa dalang yang sekarang terkenal ya seperti ini Ki Rudi Gareng dari Kota Militar ini dalang yang sudah senior tapi sekarang juga terkenal berikutnya Almarhum Ki Sinunogro ini dalang gagrak Jogja yang sempat viral sayang umurnya tidak panjang tetapi dia sudah mengukir sejarah sebagai dalang yang luar biasa kemudian ini Mas Bayu Haji ini dalang yang sahabatnya luar biasa ini putra Ki Haji Anum Suroto dalang legendaris ya kemudian ini Ki Akbar Salam dalang yang sekarang ini lagi naik dan lagi viral mungkin video yang anda lihat adalah Ki Akbar Salam ini ya ini sebuah sekali pengumarnya ini salah satu fotonya lagi ya itu ya teman-teman kemudian ini eh Ansor siapa ini Yusuf Ansor ini masih SMA ini dalang gagrak Jogja ya berikutnya ini dalang senior Sun Gondrong ini dari kota Tulungagung Jawa Timur seperti ini 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 dalang yang senior yang sekarang masih aktif dan masih banyak dikembali kemudian saya perkenalkan beberapa sinden muda sinden-sinden sekarang sudah tidak seperti dulu lagi karena sekarang seorang sinden apalagi namanya bintang tamu seperti ini dituntut untuk perform sambil berdiri jadi biar wayang itu menarik ya seperti yang nampaknya adalah ini sinden muda yang lagi viral namanya Niken Salindri dari kota Tahu Kediri ini sinden yang paling banyak fan nya ya mungkin anda juga pernah melihat ya seperti ini dari usianya masih 16 atau 17 tahun masih SMP ya tetapi terkenal luar biasa nah kemudian ini sinden juga dari Militar atau Tulungagung ya ini Nandasari ini juga masih kuliah dan mereka sinden yang potensial suatu hari pasti akan booming ya nah kemudian ini sinden senior yang masih tantik Mbak Lucy Brahman dari kota Ryok Punorogo yang sekarang masih sangat eksis masih sangat digemari karena punya karakter yang berbeda dengan sinden-sinden yang lain kemudian berikutnya ini Mbak Eka Ugetuget ini ya lumayan senior tapi masih eksis masih laris ya masih sering manggung dengan dalang-dalang siapapun ini Mbak Eka Ugetuget jadi temen-temen yang dari Amerika ya bahwa jangan khawatir ya jangan khawatir sekarang ini Indonesia luar biasa ya nah kemudian ini yang satu ini Elisa Orkarus Alaso ini sinden yang laki viral terkenal dulu terkenal dikala masih dengan almarhum Kishinonukro sampai sekarang ini menjadi bintang tamu yang yang masih sangat terkenal ya dan bahkan sekolahnya sekolah perdalangan kemudian S2 dan sekarang menempuh S3 dokter ya jadi sinden sekarang kuliah jadi ya seperti ini Winong Nawangseh ini juga sinden yang sering dengan Ki Chayokun tadi tetapi ini juga masih kuliah diisi seperti itu suasana eh budaya wayang ya jadi kalau dulu memang ada dekade banyak sinden-sinden dari luar negeri dari Jepang dari Amerika ya sekarang masih tetapi ini sinden-sinden muda ini mendominasi mendominasi pentas-pentas wayang ya karena memang ya cantik kemudian suaranya bagus gandes luas kemudian rata-rata sekarang mulai kuliah diisi sehingga selain sinden juga macem-macem mendapatkan pengetahuan ya kemudian seperti ini mas akbar sahalam ini yang sekarang lagi ngetrend lagi ngehit ini dinyatakan sebagai dalang milenial ya dalang milenial karena selalu berinovasi biar eh wayang tidak seperti itu seperti itu saja tetapi bagaimana caranya mendekatkan dengan masyarakat dari masyarakat tua setengah tua kemudian dari generasi muda atau generasi genset akhirnya sekarang ini jangan khawatir bahwa wayang semara di jawa ya kemudian yang melihat saya bukan orang tua-tua saja tapi anak-anak muda kalau melihat video-video saya dan video yang lain seperti itu penggemar wayang yang semula masih banyak yang melihat di hiburan cacah limbuan dan ee goro-goro sekarang sudah mulai banyak yang kembali juga melihat cerita wayang ternyata cerita wayang adalah cerita yang sangat indah yang sangat menghibur demikian bro ini yang bisa saya sampaikan kemudian teman-teman yang subscriber viewer saya untuk melengkapi ya melengkapi jadi channel saya ini media untuk diskusi saja ya diskusi sambil mencari hiburan yang ringan-ringan saja kalau saya salah menyampaikan diingatkan kalau kurang dilengkapi demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa